Pendekar baja jilid 8. Baru sekarang Cu Jip-Jip tahu bahwa Tio Lotoa ternyata salah seorang pengagum Tionggoan Beng Siang, melihat belasan lelaki merubung tiba, lekas Jip-Jip Jamret bahu Tio Lotoa terus dilemparkan ke arah dua lelaki yang memburu datang lebih dulu. Sudah tentu kedua orang itu tidak kuat menahannya. Tiga orang terguling mencium tanah, sementara orang lain yang memburu tiba jadi kaget dan merandek, tapi Jip-Jip lantas menerjang maju. Kung Fu yang pernah dipelajarinya beraneka ragam dan tiada satupun yang boleh dikatakan mahir, namun untuk menghadapi lawan keroco ini masih cukup berlebihan, Seperti harimau mengamuk di tengah rombongan domba, dalam sekejap belasan lelaki itu telah dihajarnya hingga tunggang langgang. Sudah beberapa hari ini Cu Jip-Jip menanggung penasaran, marah, dan takut, sekarang baru dia berhasil melampiaskan kekesalan hatinya, hingga perut lapar pun terlupakan. Merasa bukan tandingan Jip-Jip, orang-orang itu melawan sambil mundur, sementara Jip-Jip menghajar sambil mengejar, sebentar saja mereka sudah dekat di depan pintu gerbang. Berhenti mendadak seorang membentak. Seorang lelaki berperawakan pendek dan kekar berusia tahun 1930-an, berpakaian sutra warna hijau berdiri di ambang pintu sambil menggendong tangan, wajahnya kelihatan kering dan sedang mengawasi Cu Jip-Jip dengan aliasnya berkerut, agaknya heran karena Cu Jip-Jip dapat menguasai ilmu silat sebanyak itu ragamnya, tapi sikapnya tetap tenang saja. Melihat lelaki ini, kawanan lelaki tadi berlari dan senunyi di belakangnya. Cu Jip-Jip masih memburu maju dan hendak menjotos, tiba-tiba dilihatnya lelaki kekar ini mengadangnya sambil menjura dengan tertawa, sabar, Kung Fu Nona memang mengagumkan. Tabiat Cu Jip-Jip memang senang dilayani secara ramah dan pantang dikasari, melihat orang berlaku sopan, maka jotosannya yang sudah melayang segera ditarik kembali. Lelaki berbaju sutra hijau tertawa, katanya, kawanan hamba itu memang tidak bermata hingga lancang terhadap Nona, semoga Nona suka mengampuni mereka. Ah, tidak apa-apa, ujar Jip-Jip, sudah kenyang juga ku hajar mereka. Lelaki berbaju sutra melengat, katanya pula, sifat Nona ternyata suka berterus terang. Sifatku ini baik atau jelek, tanya Jip-Jip. Tidak sedikit orang yang dikenal lelaki ini, tapi gadis sebinal ini belum pernah dihadapinya, sesaat ga melenggong, katanya kemudian, Oh, baik, tentu saja baik. Melihat tampangmu ini, tentu kau inilah tionggoan Beng Siang Au Yang Hai. Betul, entah Nona ada petunjuk apa. Kalau kau dijuluki Beng Siang, maka sepantasnya kau meladeni aku dengan baik, makan minum dulu sampai puas, sebab ada urusan penting ingin ku beritahukan kepadamu. Tamu seperti Nona biarpun sengaja ku undang juga belum tentu sudi kemari, cuma hari ini. Hari ini kenapa? Apakah hari ini kau kehabisan uang dan tidak mampu menterapi laku? Biar ku katakan terus terang kepada Nona, hari ini ada seorang saudagar besar kalangan Kang O, Leng Chia, beliau telah meminjam tempatku ini, tamu agung dari berbagai penjuru sudah bergatangan, maka Chai He tidak berani berputar bola metu cujit-jit, katanya dengan tertawa, dari mana kau tahu bahwa kedatanganku tidak untuk berdagang. Tolong kau bawa aku masuk. Dengan sang si Aoyang Hai pandang dia beberapa kali lagi, meski pakaian si Nona tidak keruan, tapi sikapnya agung dan berani, selagi ragu, cujit-jit lantas melangkah masuk rumah orang seperti rumah sendiri. Keruan Aoyang Hai makin bingung dan tidak dapat merabah asal-usul si Nona, tapi ia pun tidak berani sembrono, terpaksa dengan tertawa getir dia silakan orang masuk. Cahaya lampu terang-benderang di ruang besar, dua baris meja kayu cendana yang panjang penuh diruduki tiga puluhan orang, baik usia, tampang, dan dandanan mereka berbeda, tapi pakaian mereka sama perlenteh, jelas mereka adalah saudagar besar yang sering berkecimpung di dunia kangong. Melihat Aoyang Hai datang mengiringi seorang Nona cantik, semua mengunjuk rasa heran. Cujit-jit sudah biasa dipandang sedemikian rupa oleh orang banyak, kalau orang mengawasi kepalanya sampai ke kaki, dia tetap tak peduli dan tenang-tenang saja, dia malah melirik ke sana-sini. Sudah tentu kehadirannya menarik perhatian dan menimbulkan kasak kusuk, tapi jit-jit langsung menarik kursi terus berduduk, katanya dengan lantang, apakah kalian tidak pernah melihat orang perempuan? Ayolah, bisnis lebih penting, aku kan manusia biasa dan tidak punya tiga meta, kenapa aku dipandang begitu rupa? Delapan di antara sepuluh hadirin merah mukanya oleh sindiran cujit-jit, banyak yang menunduk atau melengus. Sungguh senang, bangga juga gelihati cujit-jit. Dia melarang orang memandang dirinya, matanya justru menjelajah kanan-kiri dengan pandangan tajam. Di antara setian orang yang hadir, dia yakin yang benar-benar pedagang hanya tujuh-delapan orang, belasan yang lain adalah jago-jago kosenbulin, dua di antaranya malah lain daripada yang lain. Seorang duduk di depan jit-jit, bibir merah muka putih, pakaiannya serba sutra, di antara sekian hadirin usianya terhitung yang paling memuda, wajahnya juga sangat tampan, secara sembunyi-sembunyi dia melirik jit-jit, bila jit-jit balas menatapnya, dengan muka jengah dia lantas melengus. Cujit-jit tertawa di dalam hati, kelihatannya pemuda ini anak pingitan yang jarang keluar pintu, lebih pemalu dari gadis. Makin orang pemalu, makin dipandangnya, hingga pemuda itu tidak berani angkat kepalanya, sungguh senang hati cujit-jit. Seorang lagi kelihatan seperti pelajar tua Rudin yang tidak lulus ujian, mukanya kurus, berjenggot kambing yang jarang-jarang, mengenakan jubah panjang yang warnanya sudah luntur, saat mana sedang memejamkan mati seperti orang yang sudah beberapa hari tidak makan, hingga duduk lemas dan tidak mampu bicara lagi. Di belakangnya berdiri seorang kacung berbaju hijau pula, juga kurus tinggal kulit membungkus tulang, untung bola mati masih berputar kian kemari, kalau tidak, hampir tak kelihatan gairah hidup sedikitpun. Diam-diam jit-jit membatin pula, pelajar Rudin begini juga berani datang untuk urusan dagang. Memangnya akan menjual pensil butut. Kasah kusuk dalam ruang besar sudah sirap, terdengar rau yang hai berdehem, lalu berseru, kini tinggal lengja dan ke siangkong saja, kedatangan ke siangkong kelok yang kali ini entah membawa barang-barang aneh apa. Akhir katanya matanya menatap seorang lelaki gemuk putih, berdan dan lucu, usianya jelas tidak muda lagi tapi sengaja berlagak siangkong, cuan muda, kepalanya pakai ikat kain, jubahnya yang kedodoran bersulam aneka warna, belasan kantong sutra bergantungan di sekeliling pinggangnya, tangan memegang pipa tembakau. Koh siangkong memicinkan mata, lalu menoleh ke kanan-kiri, katanya dengan tersenyum, akhir-akhir ini aku sudah makin malas, ku tahu dengan kedatangan lengjia, pasaran dagang di kota Lok yang pasti ramai, namun aku hanya membawa dua macam barang saja. Aoyanghai berkata, barang mengutamakan kualitas dan bukan kuantitas. Barang yang dibawa ke siangkong ku yakin pasti luar biasa, silakan ke siangkong mengeluarkannya supaya hadirin ikut menyaksikan. Koh siangkong berkata, ah, janganlah pujian melulu, cuma kawan kangau juga sama tahu, barang berharga di bawah 5.000 tahil aku tidak pernah jual beli. Cu jip-jip berkerut kening, batinnya, besar juga mulutnya, dipandang dari dendanan dan sikapnya, bukan mustahil dia ini salah seorang go to a o kekun, 5 penjahat, yang meraja lelah di kangau, yaitu kan siangkah pak BWE, pedagang licik kasih pembesat kulit. Jika benar dia adanya, orang yang berjual beli dengan dia pasti akan mengalami kerugian. Tampakkah siangkong telah mengeluarkan sebuah kodok-kodokan pualam warna hijau sebesar mangkuk, terutama kedua matanya ternyata terbuat dari sepasang mutiara besar dan bundar, di bawah sinar lampu tampak gemerlat, harganya tentu tidak bernilai. Koh siangkong berkata, kalian sama ahli, baik jelek barang ini tentu dapat kalian lihat, maka tidak perlu aku membual, silakan saja kalian menentukan harga sendiri. Beruntun dia ya bersuara dua kali, tapi hadirin tiada yang memberi reaksi. Cujib-jib tertawa geli di dalam hati, pikirnya, mungkin orang takut pada yang ahli membesat kulit, maka tiada yang berani memberi penawaran, padahal kodok pualam hijau ini memang berharga sekitar 5-6 ribu tahil. Koh siangkong menoleh kian kemari, satu per satu hadirin di tatapnya, akhirnya pandangannya berhenti pada seorang bertubuh gemuk pendek, katanya dengan tertawa, si Yongkui, kau berdagang batu permata, berapa kau menawar barangku? Berdenyut kulitmu ke si Yongkui yang gempal itu, katanya sambil menyengir, ah, baiklah, aku menawar 3 ribu tahil. Koh siangkong menarik muka, katanya dengan tertawa dingin, 3 ribu tahil, tega kau tawar serendah ini, jangankan badan kodok yang hijau ini, hanya sepasang meds mutiaranya saja, he he, mutiara sebesar ini pun sukar dicari, besarnya sama, bundar lagi, he he he, kalau kau punya dua butir yang sama, aku berani bayar 6 ribu tahil. Si Yongkui menyengir, katanya, aku tahu mestika sebesar ini, kalau 3 ribu tahil memang terlalu murah, tapi sebelum ku periksa barang itu secara teliti, terus terang aku tidak berani memberikan tawaran lebih tinggi. Beringas sorot metukah siangkong, katanya, memangnya sedekah ini tidak kau lihat jelas, barang mestika mana yang boleh sebarang dipegang orang, memangnya kau tidak percaya kepada orang shikah. Kembali bergoyang kulitmu ke si Yongkui, ia menunduk, suaranya juga gelagapan, wah, ini, baiklah ku tawar 6 ribu tahil. Koh siangkong terkekeh, katanya, meski 6 ribu belum cukup modal, tapi orang shikah kalau berdagang biasanya cincai, demi hubungan yang lebih erat selanjutnya, kali ini biar aku jual murah kepadamu, tapi bayar dulu baru barang diserahkan, ini adalah kebiasaan jual beli, 6 ribu tahil perak, sepeser pun tidak boleh kurang. Agaknya si Yongkui tidak mengira tawaran semurah ini dapat membeli barang antik yang mahal ini, seketika dia mengunjuk rasa kejut dan girang, orang lain juga mengiri bahwa dia mendapat barang murah, semuanya mengiler. Jit-jit membatin, orang bilang dia tukang beset kulit, tapi dari jual beli ini, kenyataan bukan saja adil, malah boleh dikatakan dia agak rugi. Maklum sebagai putri keluarga hartawan, nilai sesuatu permata cukup dikuasainya dengan baik, nilai mutiara sebesar dan sebundar itu harganya memang pantas 6 ribu tahil perak. Sementara itu si Yongkui sudah suruh orangnya mengambil uang dan menimbang bobotnya, setelah uang diserahkan, kodok pualam itu pun diambilnya, tapi hanya dua kali dia mengamati barang itu, seketika wajahnya berubah pucat, serunya dengan suara gemetar, kodok pualam ini cacat, demikian pula mutiara ini, hanya sebutir di, di belah dua, Koh Siangkong, ini, ini. Koh Siangkong menyeringai, katanya, apa betul? Aku sendiri juga tidak memerhatikannya waktu membeli, tapi barang sudah dibeli, tidak boleh dikembalikan, kuyakinkah si Yongkui juga tahu aturan ini? Si Yongkui melenggong sesaat lamanya, beluk, badannya yang gendut duduk lemas di atas kursi, air mukanya sungguh lebih jelek daripada tampang nabi. Koh Siangkong tertawa terkekeh, katanya, dan barang kedua yang kubawa untuk kalian adalah, merupakan suatu keajaiban, ya, keajaiban yang selalu kalian impikan, keajaiban yang diciptakan Tuhan untuk kalian, keajaiban yang tanggung belum pernah kalian lihat. Ini, silakan kalian periksa keajaiban itu berada di sini. Meski suaranya tidak enak didengar, tapi dia memang pandai bicara hingga menimbulkan daya pikap yang besar, seluruh hadirin sama menoleh ke arah yang ditudinya. Betul juga, hadirin sama menjerit tertahan dan melongo seketika, keajaiban yang dikatakan Koh Siangkong ternyata adalah seorang gadis berbaju putih, berambut panjang hitam legam dan terurai di atas pundak. Gadis ini berdiri malu-malu, wajahnya putih bersih dan molek, meski pucat karena takut, gayanya ternyata memesona dan menimbulkan rasa belas kasihan. Kedua bola matanya yang bercahaya bening juga memancarkan rasa kaget, takut, dan malu, mirip seekor rusa yang baru tertangkap dari hutan. Tubuhnya semampai, dadanya montok, karena dipandang setian banyak orang ia kelihatan gemetar. Melihat hadirin terpesona, tersimpul senyuman licik pada wajah Koh Siangkong, sekali raih dia tarik gadis itu, lalu serunya, inilah bidadari dari Kahyangan, Permaisuri Raja, entah kapan kalian mendapat rezeki, barang siapa dapat memberikan tawaran tertinggi, bidadari. Ini akan menjadi miliknya, bila hatimu kesal, dia bisa bernyanyi menghiburmu, bila kau kesepian, dia akan mendampingimu menikmati surga dunia, badannya yang mulus, hangat dan kenyal ini adalah obat untuk melenyapkan kesepian. Mendengar komentarnya, hadirin berduduk mematung terkesima. Entah berapa lama kemudian tiba-tiba terdengar seorang berseru lantang, kalau dia begitu menggiurkan, kenapa tidak kau pakai sendiri? Hadirin memang takut berhadapan dengan kehepak BWE yang suka menggorok pembelinya ini, khawatir dikibuli. Koh Siangkong terkekeh, katanya, kenapa tidak kau pakai sendiri? Hahaha, terus terang saja, soalnya hari mau betina di rumah terlalu liai, kalau tidak, masa aku mau menjualnya? Hadirin saling pandang, masih curiga, juga kurang percaya. Koh Siangkong memancing lagi, ayolah, apalagi yang kalian tunggu? Mendadak dia menarik baju si gadis hingga kelihatan bahunya yang putih melebih pakaiannya, payudaranya yang mengintip tampak mengilat lagi padat. Koh Siangkong berteriak-teriak, gadis seperti ini, apakah kalian pernah melihatnya? Bila ada orang berani bilang dia kurang cantik, pasti dia lelaki tolol, lelaki buta. Belum habis bicaranya, seorang lelaki bermuka burik segera berdiri, serunya, baik, aku tawar seribu, seribu lima ratus tahil. Ternyata tawaran pertama ini mendapat sambutan orang banyak, maka di sana sini orang lantas berlomba, seribu delapan ratus tahil, dua ribu tahil, tiga ribu. Lelang berjalan terus, badan si gadis makin gemetar, matanya yang sayu mulai berkaca-kaca, makin dipandang jit-jit makin merasa kasihan, dia membatin, gadis cantik molek ini, mana tega aku melihat dia terjatuh ke tangan lelaki busuk ini. Entah mengapa mendadak terasa darahnya mendidih, tanpa pikir ia ikut berteriak, aku tawar delapan ribu tahil. Hadirin melongot, tapi pemuda berbaju sutra di seberang cujit-jit tiba-tiba tersenyum, serunya, selaksa tahil. Berkilat bola matukah siangkong, wajahnya kegirangan, hadirin tersirap kaget oleh tawaran yang teramat tinggi ini. Cujit-jit mengertak gigi, mendadak dia berseru pula, dua laksa tahil perat. Harga ini terlebih mengejutkan, keruan hadirin menjadi gempar. Gadis itu angkat kepalanya dan menatap cujit-jit dengan heran dan juga senang. Dengan tertawa ke siangkong menatap pemuda berbaju sutra, tanyanya, bagaimana ongkong cu? Pemuda itu tertawa sambil menggeleng kepala. Ke siangkong lantas menghadap ke arah cujit-jit, katanya sambil menghormat. Selamat Nona, gadis secantik bidadari ini kini sudah menjadi milik Nona, entah di mana uang Nona. Hahaha, dua laksa tahil perak sungguh teramat murah. Jip-jip jadi melenggong, sahutnya dengan gelagapan, uang, uang tidak ku bawa, tapi, dua hari. Kontan ke siangkong menarik muka, katanya, apa Nona berkelakar? Tanpa uang mana bisa bicara jual beli? Ruang besar ini seketika penuh suara gelak tertawa, ada yang mencemooh, ada yang berolok. Merah muka jip-jip, dari malu dia jadi gusar, baru saja dia hendak menyemprot mereka, tiba-tiba sastrawan tua miskin yang sejak tadi duduk dengan metel, terpejam itu membuka matanya dan berkata, tidak apa-apa, uang akan ku pinjamkan padamu. Hadirin melenggah kaget, jip-jip juga terbeliak, kakek ini kelihatan Rudin, mana punya uang untuk dipinjamkan padaku segala. Koh siangkong menyengir, katanya, Nona ini tidak dikenal engkau orang tua, mana? Kakek Rudin tertawa dingin, kau tidak memercayainya, aku justru percaya padanya, soalnya kalian tiada yang kenal siapa dia, aku orang tua sebaliknya mengenalnya dengan jelas. Siapa Nona ini tanya ke siangkong heran. Kakek Rudin berkata, kau kehpak BWE hanya mahir menipu uang orang lain, biar kau menipu 30 tahun lagi juga belum dapat membandingi secuil kuku bapaknya. Tidak perlu ku bicara banyak, cukup ku beritahukan padamu, dia si cu. Koh siangkong terperanjat, serunya, si cu, apakah, apakah dia putri mustika keluarga cu? Kakek Rudin mendengu sambil memejamkan mata pula, pandangan hadirin serentak beralih kepada cujit-jit semua memandannya dengan terbelalak. Sejak dahulu kala uang memang punya daya pikat luar biasa, manusia manapun tidak terkecuali. Terutama orang berwatak seperti ke siangkong, dia lebih tahu betapa hebat daya tarik uang di dunia ini. Sikapnya yang meremehkan tadi kini berubah tertawa lebar hingga kedua matanya hampir terpejam, katanya, baiklah, bila engkau orang tua yang menanggung, apapula yang perlu ku katakan. Vivi, sejak kini kau menjadi milik nona cu ini, lekas ke sana. Orang paling terkejut di dalam ruang ini adalah cujit-jit sendiri, sungguh dia tidak mengerti dari mana kakek Rudin ini mengenal dirinya. Tidak habis pula herannya manusia. Semacam ke siangkong ternyata menaruh kepercayaan penuh kepada kakek Rudin ini. Padahal kakek ini kurus kering, pakaiannya, topinya, harta miliknya dari kepala sampai ke kaki paling-paling cuma berharga satu tahil perak saja. Gadis baju putih itu lantas menghampiri jit-jit, sinar matanya tampak terang, lembut dan tetap malu-malu. Segera dia berlutut memberi hormat serta menyapa dengan suara merdu, Lan Li, perempuan kesusahan, Pek Vivi menyampaikan semblah hormat kepada nona cu. Lekas jit-jit menariknya bangun, sebelum dia bicara didengarnya Tionggoan Beng Siang Aoyang Hai berseru lantang, acara baik masih ada pada babak terakhir, ku yakin hadirin sedang menunggu dan ingin lihat barang dagangan leng jia. Hadirin sama mengiakan. Timbul rasa ingin tahu cu jit-jit. Orang macam apa pula leng jia itu? Orang-orang ini kelihatan sangat segan kepadanya, tentu dia seorang luar biasa. Waktu matanya mengering, tampak puluhan pasang net hadirin sama menatap ke arah kakek rudin kurus itu. Keruan jit-jit kaget, jadi leng jia adalah kakek ini? Waktu dia menoleh, mendadak dilihatnya di belakang pemuda berbaju sutra tau-tau berdiri seorang kacung berwajah bersih, kacung ini tengah menatapnya dengan tajam, jit-jit merasa pernah melihat wajah si kacung, cuma tidak ingat di mana pernah melihatnya. Sementara itu si kakek rudin telah membuka matu dan batuk dua kali, lalu katanya, Gouji, sekali ini apa saja yang kita bawa, satu per satu boleh kau sebutkan supaya hadirin tahu, ingin kulihat berapa pula tawaran yang diajukan mereka. Gouji, anak sengsara, anak yang berperawakan kurus hitam dan berdiri di belakangnya mengiakan dengan suara lemah seperti sudah tidak makan tiga hari, dengan perlahan ia tampil ke depan, lalu serunya, lima puluh kuintal ohuliong teh. Setelah terjadi tawar-menawar yang cukup seru terhadap daun teh terkenal itu, seorang pedagang besar penduduk lok yang menutupnya dengan harga lima ribu tahil perat. Gouji berseru pula, tong hoa yu lima ratus tong. Tintabak seribu potong, beruntun dia sebutkan delapan jenis barang dagangan, setiap jenis adalah barang-barang produksi suatu daerah yang jarang ada di pasaran, dalam sekejap barang-barang itu sudah terjual habis dengan harga tinggi. Choujit-jit menyaksikan parak sebungkus demi sebungkus digaruk seluruhnya oleh Lengjia, namun barang-barang yang disebutkan tadi satu pun tidak kelihatan, maka dah membatin, agaknya Lengjia memang seorang pedagang besar sehingga dia mendapat kepercayaan orang sebanyak ini, tapi kenapa dia justru berdendan mirip orang Rudin? Ah, mungkin kakek ini seorang kikir. Kemudian Gouji berseru pula, bikin hiang tu tersedia lima ratus kuintal. Sejak tadi ke siang kong kelihatan duduk tenang sambil ludut tembakau dengan meremelek, begitu mendengar bikin hiang tu bi, berasunggul dagang wangi, matanya mendadak bersinar, serunya segera, partai itu kuborong seluruhnya. Berapa tawaran butanya Gouji? Ke siang kong tampak berkerut kening, setelah berpikir di apura-pura murah hati, katanya, selaksa tahil. Berasunggul dagang wangi memang jarang ada di pasaran, kalau ada, harga pasaran sekuintal juga cuma dua puluhan tahil saja, bahwa ke siang kong berani menutup dengan harga setinggi itu memang sudah terhitung berani. Taknya nasi pemuda berbaju sutera mendadak berseru dengan tertawa, selaksa lima ribu tahil. Ke siang kong tampak melengak, akhirnya dia mengertak gigi dan berteriak, selaksa enam ribu. Ong Kong Cu berseru, dua laksa. Hah, dua laksa? Ong Kong Cu, apa kau bergurau? Sejak dulu kalabra sunggul ini tiada harga setinggi itu. Ong Kong Cu tersenyum, katanya, kalau kau tidak berani beli, tiada orang memaksa. Air muka ke siang kong berubah pucat, menghijau lalu merah padam, giginya bergemertuk, sesaat ga melenggong, akhirnya berteriak lagi, baik ku bayar dua laksa seribu. Harga ini jelas jauh melampaui harga pasaran, bahwa ke siang kong yang sering menggaruk uang orang lain secara natal ini berani membayar setinggi ini, hadirin sama kaget dan heran, di sana-sini mulai terdengar bisik-bisik. Ong Kong Cu mendadak berseru, tiga laksa. Kali ini ke siang kong melompat bangun dari tempat duduknya, teriaknya, tiga laksa? Apa kau, kau gila? Ong Kong Cu menarik muka, jengeknya, keheng, kalau bicara harap hati-hati. Kehpak BWE, si pembesat kulit yang terkenal natal ini, ternyata juri terhadap pemuda lemah lembut yang baru keluar, kandang macam Ong Kong Cu ini, dia tidak berani lagi berkata kotor, dengan lemas dia duduk pula di kursinya, mukanya pucat dan penuh keringat. Gong Si lantas berkata, tiada penawaran lagi, baiklah barang itu akan diserahkan kepada Ong Kong Cu. Nanti dulu, mendadak ke siang kong berseru sambil mengebrak meja, teriaknya dengan suara parau, kutambah menjadi tiga laksa seribu. Nah, Ong Kong Cu, harga ini sudah memeras keringatku, ku mohon kepadamu, jangan, jangan berebut lagi denganku. Ong Kong Cu tertawa lebar, katanya, baiklah, hari ini aku mengalah kepadamu. Kehpak BWE tampak kegirangan, segera dia keluarkan uang dan menghitung, bahwa dia membayar 500 kuintal beras dengan harga setinggi itu, ternyata masih kegirangan, tiada hadirin yang tidak heran, siapapun tidak mengerti mengapa kehpak BWE hari ini mau berdagang rugi. Setelah menerima uang dan memberikan tanda terima, Gouji lantas tertawa seperti mengalami sesuatu kejadian yang amat menyenangkan, demikian pula Ong Kong Cu juga tertawa lebar. Apa, apa yang membuatmu tertawa? Tanya kehpak BWE. Di kota Kai Hong ada seorang saudagar yang berani membayar 5 laksa tahil untuk 500 kuintal beras sungguh dagang wangi, maka sekarang kau berani membayar 3 laksa tahil perak untuk jumlah beras yang sama, betul tidak? Berubah air muka kehpak BWE, serunya, dari, dari mana kau tahu? Gouji tertawa geli, katanya, pedagang yang menawar 5 laksa tahil untuk membeli beras jenis itu di Kai Hong itu sengaja diutus oleh Leng Chia kita, bila kau bawa beras itu ke Kai Hong, tentu orang itu juga sudah pergi. Hahaha. Kehpak BWE, siapanya nah sekali tempo kau pun akan mengalami rugi, biasanya kau menipu, hari ini kau tertipu. Pucat pasi muka kehpak BWE, katanya, tapi, Ong, Ong Kong Cu. Gouji menjelaskan, Ong Kong Cu juga sudah dipesan oleh Leng Chia untuk memerankan sandiwara ini hingga kau tertipu. Belum habis dia bicara kehpak BWE meraung terus menubruk maju. Mendadak melotot met Leng Chia, jengatnya, kau mau apa? Melihat sorot met Leng Chia, tajam orang, kehpak BWE seperti kena dicambuk, seketika kuncup nyalinya, lekas dia mundur kembali, sesaat dia melongot, lalu mendekat muka dan menangis tergerung-gerung. Tak tahan jit-jit, dia tertawa geli, demikian pula hadirin ikut bertepuk, bahwa kehpak BWE juga kena tipu, siapapun merasa girang. Leng Chia tersenyum, katanya, si Yong Kui tadi ditipunya, Gouji, hitung 3.000 tahil dan kembalikan kepada juragan si, bulu kambing tumbuh di atas badan kambing, hendaknya si Heng jangan sungkan. Sudah tentu si Yong Kui kegirangan, berulang dia ucapkan terima kasih. Dalam hati cujit, dia juga memuji, baru sekarang dia tahu kakek Rudin mirip pengemis, Leng Jisian Singh, bukan saja seorang lelaki hebat, ternyata juga bukan orang kikir seperti diduganya semula. Kini mat Ceng Jisian Singh terpejam pula, sikap Gouji kembali lesu seperti tidak punya semangat, lalu katanya perlahan, masih ada, 800 ekor kuda pilihan. 800 kuda pilihan, sungguh menarik perhatian hadirin, terutama dua kelompok orang yang duduk seberang menyeberang, kedua kelompok itu sama terbelalak dengan bersemangat. Kedua kelompok orang ini, masing-masing terdiri dari tiga orang dan dua orang. Kelompok tiga orang itu adalah lelaki yang bertampang jelek, kulit daging pada mukanya benjol-benjol. Sementara kedua orang yang lain, seorang bermuka kuning seperti di sepul emas, mirip orang berpenyakitan, seorang lagi bermata elang berhidung betet, alisnya tebal, wajahnya rengis, gagah dan kasar, sikapnya kelihatan angkuh, seperti tidak pandang sebelah kepada siapapun. Setintas pandang cujip-jip lantas tahu bahwa kelima orang ini pasti orang-orang gagah dari golongan hitam, tenaga mereka pun pasti besar. Ketiga lelaki itu serempak berdiri, orang pertama berseru, Siaw Teclok Bun H.O.U. Siaw Teclok Bun P.A. sambung orang kedua. Orang ketiga berseru juga, Siaw Teclok Bun P.I.A.U. Mereka bicara dengan membusung dada, sikapnya garang dan bertolak pinggang, agaknya sengaja mau pamer kekuatan. Mendengar nama ketiga orang ini, Siong Kui dan lain-lain tampak berubah air mukanya. Aoyang Hai lantas bergelak tawa, katanya, kaum perselatan siapa yang tidak tahu nama besar Siaw Teclok Sihem Hiong, tiga jago keluarga Siaw Teclok, dari Bing H.O.U. kan, buat apa pula kalian harus memperkenalkan diri. Siaw Teclok Bun H.O.U bergelak, katanya, betul, mungkin Aoyang Heng juga tahu, kehadiran kami ini adalah untuk kedelapan ratus ekor kuda itu, semoga kalian sudi memberi muka kepada kami bersaudara, supaya kami tidak pulang dengan bertangan kosong. Ketiga Siaw Teclok bersaudara lantas bergelak tertawa, paduan suara tertawa yang keras ini serasa menggetar atap rumah. Umpama ada pihak lain bermaksud pembeli kuda pasti akan kuncup nyalinya dan mundur teratur. Siaw Teclok Bun H.O.U bertiga menyapu pandang hadirin, sikapnya tak kabur dan bangga. Tak terduga lelaki hidung betet tiba-tiba menjengek, kurasa kalian memang akan pulang dengan tangan kosong. Suaranya tidak keras, tapi setiap hadirin dapat mendengar dengan jelas. Siaw Teclok Bun H.O.U menarik muka, serunya gusar, apa katamu? Lelaki berhidung betet berkata pula, ke delapan ratus ekor kuda itu, kami bersaudara yang akan membelinya. Berdasar apa kau berani bilang demikian teriak Ciok Bun H.O.U? Si hidung betet menyeringai, katanya, di hadapan Leng Chi Sian Sing, tentunya harus dengan uang untuk membeli kuda, siapa berani merebut atau merampok? Berah, berapa tawaranmu teriak Ciok Bun H.O.U? Berapa tawaranmu, pasti ku tambah di atasmu. Se bun kau, bentak Ciok Bun H.O.U, jangan kira aku tidak mengenalmu. Mengingat kita sesama satu golongan, selalu kami mengalah kepadamu, tapi kau, kau terlalu menghina orang. Memangnya apa kehendakmu tantang se bun kau? Ciok Bun H.O.U gebrak meja, sebelum dia bicara Ciok Bun P.A.Lantas menarik tangannya, katanya dengan suara keras dan tegas, Bing H.O.U. Kang kami dengan seribuan anggota sedang menunggu ke 800 ekor kuda ini untuk membuka usaha baru, bila se bun H.O.U. suruh kami pulang dengan bertangan kosong, lalu care bagaimana kami akan memberi pertanggungan jawab. Kalau kalian sedang menunggu ke 800 ekor kuda ini, memangnya loh B.O.U kami tidak memerlukan kuda-kuda ini. Kalau pulang bertangan kosong kalian sukar memberi pertanggungan jawab, memangnya kami tidak harus bertanggung jawab juga. Ciok Bun P.A.U mendadak menimrung, jika demikian, biarlah kita mengalah saja. Sembari bicara segera dia tarik bun H.O.U dan bun P.A. keluar. Selagi hadirin heran kenapa ketiga saudara ini mendadak mau mengalah, tiba-tiba sinar kemilau berkelebat, tiga golok panjang serempak membacok ke arah se bun kau, bacokan keras dan keji, jika se bun kau terkena bacokan ini, badannya pasti hancur. Betapa ganas serangan golok ketiga saudara celok ini, ternyata se bun kau juga sudah waspada dan siaga, dia tertawa dingin, sekali mengegos dapatlah menghindar. Yang jadi korban adalah kursi tempat duduk se bun kau tadi terbacok hancur lebur. Keruan si Yong Kui dan lain-lain sama berteriak kaget. Membera matu ciok bun H.O, teriaknya serak, bukan kau yang mampus biar aku yang mati, ayo sikat dia. Kembali tiga batang golok mereka berputar pula dan hendak menerjang lagi. Lelaki muka kuning yang tidak bersuara sejak tadi mendadak berdiri, hanya sekali berkelebat tiba-tiba se bun kau ditariknya menyingkir sambil membentak. Berhenti sebentar, dengarkan perkataanku. Walau wajahnya kuning seperti orang sakit, tapi gerak-geriknya ternyata gesit dan mengejutkan. Ciok bun H.O bertiga terpaksa berhenti, katanya, baik, coba kita dengarkan apa yang hendak dikatakan Liyong Siang Peng. Liyong Siang Peng lantas berkata, bila kita berkelahi di sini, di samping menimbulkan permusuhan sesama orang Kang O, rasanya juga tidak enak terhadap Aoyang Heng, maka menurut pendapatku, lebih baik. Bagaimanapun juga ke delapan ratus ekor kuda itu adalah bagian kami, tukas Ciok bun H.O lantang. Liyong Siang Peng atau Liyong Si sakit melulu tertawa, katanya, kalian ingin mendapatkannya, orang lain juga tidak mau mengalah, bukankah terpaksa harus diselesaikan dengan pertarungan sengit. Tapi kalau masing-masing pihak mau membagi empat ratus ekor kuda, permusuhan kan tidak perlu terjadi. Ciok bersaudara saling pandang, Ciok bon palantas berkata, ucapan Liyong Lotoa memang beralasan. Kalau begitu marilah kita saling tepuk tangan sebagai tanda perjanjian, ucap Liyong Siang Peng. Ciok bun H.O berpikir sejenak, akhirnya dia menjawab, baiklah, empat ratus ekor kuda sementara juga cukup. Lalu dia mendahului maju ke depan. Liyong Siang Peng juga menyongsong maju dengan tertawa, masing-masing mengulurkan tangan, mendadak dari tangan kiri Liyong Siang Peng menyambar dua titik sinar dingin, berbareng tangan kanan juga menghantam, belang, dengan telak dada Ciok bun H.O di genjotnya, kedua bintik sinar itu pun tepat mengenai leher Bonpa dan Bun Piau. Terdengar ketiga bersaudara itu menjerit ngeri, tubuh sempoyongan, mat melotot gusar, lama mereka menatap Liyong Siang Peng, teriaknya dengan suara parau, kau, kau, kau. Belum lanjut suaranya, Ciok bun H.O menyemburkan darah hitam, wajah Bonpa dan Bun Piau juga berubah hitam. Satu per satu mereka roboh tersungkur, tiga orang segar bugar dalam sekejap telah melayang jiwanya menjadi mayat. Semua hadirin terbelalak kaget, sementara itu dengan tenang Liyong Siang Peng berjalan balik ke tempat duduknya, tetap seperti orang penyakitan yang lemah dan acuh-ta'acuh, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Wajah Tau Yang Hai tampak gusar tapi entah mengapa akhirnya dia menahan rasa gusarnya. Semula cujip-jip juga gusar, tapi kejap lain dia berpikir, orang lain tidak peduli, buat apa aku usil, memangnya urusanku belum cukup merepotkan. Ternyata Goji juga bersikap ta'acuh, katanya dingin, setelah terjadi pembunuhan, apakah jual-beli tetap menggunakan uang? Sembun kau tertawa, serunya, tentu saja pakai uang. Diturunkan ransel yang digendongnya di atas meja, perlahan dia buka buntelan kain kuning itu, ternyata isinya emas murni. Berapa nilainya tanya Goji? Sembun kau tertawa, katanya, dua ribu tahil, ku kira cukup. Tak nyana Ong Kong Chu yang pendiam dan pemalu itu mendadak angkat kepala, katanya dengan tersenyum, siau tetawar dua ribu seratus tahil. Mendengar tawarannya, hadirin kaget, jit-jit juga berubah air mukanya. Sembun kau menyeringai, katanya, apakah siang kau ini tidak berkelakar? Ong Kong Chu tertawa, tiga sosok mayat masih ada di sini, apakah tiga orang berkelakar di hadapan mayat? Sembun kau berputar menghadap ke arahnya, selangkah demi selangkah dia menghampirinya, setiap langkahnya makin menimbulkan suasana tegang. Pandangan semua orang tertuju kepadanya sehingga siapapun tidak menyadari tahu-tahu di Ong Siang Peng sudah melayang ke belakang Ong Kong Chu tanpa mengeluarkan suara sedikitpun, perlahan dia angkat telapak tangannya. Ong Kong Chu masih tetap tidak merasakan ancaman bahaya, sebuah kau menyeringai, bila kau mampu menghindar tiga kali pukulanku, ke delapan ratus kuda ditambah emas ini akan menjadi milikmu. Pada akhir perkataannya, secepat kilat kedua tangannya menggempur kedua punda Ong Kong Chu. Pada saat yang sama, dari kedua tangan Leong Siang Peng juga menyambar tujuh bintik sinar dingin, jadi dua orang menggencet dari depan dan belakang, bukan saja jiwa Ong Kong Chu terancam, kacung di belakangnya juga sukar terhindar dari malapetaka. Chu Jit-Jit menjerit sambil melompat bangun. Pada saat itulah mendadak lengan baju Ong Kong Chu menggulung ke belakang, di belakang kepalanya seperti bermata, demikian pula lengan bajunya seperti ular sakti, ketujuh bintik sinar dingin itu tergulung semua ke dalam lengan bajunya, sekali kebut lagi ke depan, bintik tajam itu langsung menyambar ke dada sebon kau. Sebon kau menjerit ngeri, mendekap dada sambil mundur terhuyung. Muka Leong Siang Peng juga berubah pucat, tapi dia tidak gugup, kedua tangan mengkerat ke dalam lengan baju, waktu dikeluarkan lagi setiap tangan sudah memegang sembilan badik, di mana sinar gemerdap segera badik menikam punggung Ong Kong Chu. Betapa keji serangannya, badik itu juga hitam gilap, jelas dilumuri racun jahat, bila Ong Kong Chu tergores sedikit saja kulit badannya, jangan harap bisa hidup lagi. Tapi Ong Kong Chu tetap tidak berpaling, hanya sedetik itu, mendadak tubuhnya mengapung ke atas hingga kedua badik menusuk punggung kursi kayu cendana yang berukir. Saking kaget, kuncupnya Leong Siang Peng, dia tidak berani turun lagi ia putar badan terus kabur. Ong Kong Chu tersenyum, katanya, ini pun bawa pulang saja. Waktu mengucapkan ini dari lengan bajunya melesat setitik sinar dingin, ketika mengatakan pulang sinar dingin itu lantas bersarang di punggung Leong Siang Peng. Bila dia selesai berkata, Leong Siang Peng pun menjerit dan terkapar di lantai, kaki tangan berkelojotan, lalu tak bergerak lagi. Bukan saja tidak pernah menoleh, bahkan Ong Kong Chu tetap bersenyum, hanya mulutnya berkata, sungguh M.G, senjata rahasia, yang jahat, tapi M.G itu milik dia sendiri. Ternyata dalam lengan bajunya masih menyimpan sebuah M.G lawan, padahal jari tangannya saja tidak bekerja, tapi kedua bebega besar yang beroperasi di loh B.O. telah disikatnya. Melihat demonstrasi menangkap P.M.G, lalu balas menyerang pula hanya dengan lengan baju saja, seluruh hadirin sama kagum, tapi sikap Ong Kong Chu tetap wajar dan tak acuh, seolah-olah membunuh orang bukan perbuatan jahat, keruan hadirin sama melongo dan tiada yang berani menanggapi perkataannya. Chu Jit-Jit juga terkesiap, pikirnya, pemuda yang kelihatan lemah lembut ini ternyata memiliki kufu yang luar biasa, hatinya kejam dan tindakannya ganas, sungguh mimpi pun orang tidak menyangka. Waktu ia menoleh, tiba-tiba dilihatnya kacung yang berdiri di belakangnya itu juga tengah mengawasinya dengan tersenyum, matanya yang lincah melirik sana-sini, seperti banyak persoalan hendak diberitahukan kepadanya. Heran dan gusar hati Jit-Jit, pikirnya, kenapa keparat ini menatapku sedemikian rupa? Mungkinkah dia kenal aku? Wajahnya memang seperti pernah ku kenal, tapi kenapa aku tidak ingat di mana pernah bertemu dengan dia? Dia duduk termenung, sedang si gadis baju putih, pek Fifi, dengan lembut berdiri di sampingnya, senyumnya yang menarik sungguh siapapun akan tergiut. Tapi bagaimanapun Jit-Jit Sukar mendapatkan jawaban, pikir punya pikir, akhirnya dia teringat kepada Simlong. Di mana Simlong? Sedang apa dia sekarang? Apakah dia juga sedang merindukan diriku? Tiba-tiba didengarnya Ouyang Hai berkata di sampingnya dengan tertawa, perjamuan makan malam sudah disiapkan, nona cu ikut hadir. Selama dua hari ini, baru sekarang Jit-Jit mendengar perkataan ramah terhadap dirinya. Cepat dia menarik nafas, dengan tertawa dia mengangguk serta berdiri. Baru sekarang didapatinya separuh hadirin sudah meninggalkan tempat ini, mayat juga sudah digotong pergi, tanpa terasa merah mukanya, diam-diam di atanya diri sendiri, kenapa setiap merindukan Simlong? Aku lantas linglung dan lupa daratan. Santapan yang dihidangkan memang hebat, bukan saja banyak jenisnya, juga makanan kelas satu semua. Leng Jisian Sing melalap hidangan dengan lahap, apa yang disenangi seperti dituang saja ke dalam perut. Selama hidup Cu Jit-Jit juga belum pernah makan sepuas dan sepenyang ini, entah dari mana datangnya selera, yang terang perutnya memang lapar. Hanya Ong Kong Cu dan dua orang lagi yang jarang menggerakkan sumpitnya, agaknya menonton orang makan saja perut mereka ikut kenyang. Sambil makan au yang hai masih terus mencerocos hingga makanan di mulutnya sering tersembur keluar, di samping minta maaf karena sejak bertemu dia tidak kenal bahwa Cu Jit-Jit adalah putri kesayangan keluarga Cu, ia pun sibuk memperkenalkan Cu Jit-Jit kepada hadirin lainnya. Jit-Jit ogah melayani pembicaraannya, paling hanya mengangguk atau menggeleng dengan tertawa. Mendada au yang hai berkata, Ong Kong Cu ini juga putra keluarga terhormat di Lok Yang, asal nona Cu melihat perusahaan bermerek Ong Som Ki, semua itu adalah milik keluarga Ong Kong Cu, bukan saja dia. Mendengar Ong Som Ki, hati Jit-Jit seketika seperti kena cambuk sekali, darah seketika bergolak hingga apa perkataan au yang has selanjutnya tidak diperhatikan lagi. Waktu dia memandang ke sana, Ong Kong Cu dan kacungnya yang cakap itu pun sedang mengawasinya dengan tertawa. Ong Kong Cu tertawa sambil memperkenalkan diri, Chai Ha Si Ong, bernama Ling Ho A. Dengan suara gemeter Jit-Jit menukas, kau, kau, toko peti mati itu. Ong Kong Cu tertawa, apa maksud nona Cu? Wajah Jit-Jit yang sudah merah karena menenggak arak seketika pucat, matanya terbeliak menyorotkan rasa kaget dan ngeri, pikirnya, Ong Som Ki, jangan-jangan Ong Ling Ho A ini. Pemuda bergajul yang berhati iblis itu. Ah, betul, kacung itu bukankah gadis berbaju putih itu, pantas aku merasa mengenalnya, dia mengenakan pakaian lelaki hingga aku pangling padanya. Melihat Jit-Jit pucat dan menggigil, Au Yang Hai kaget dan heran, tanyanya dengan menyengir, nona Cu, engkau. Dengan menggigil mendadak Cu Jit-Jit melompat berdiri, belang, kursi yang didudukinya tergetar roboh, Jit-Jit menyurut mundur, serunya gemetar, kau, kau, mendadak dia putar tubuh terus angkat langkah seribu seperti melihat setan. Terdengar beberapa orang berteriak-teriak di belakang, nona Cu, tunggu, nona Cu. Di antaranya terselip juga suara pek, Vivi yang minta dikasihani, nona Cu, bawah serta hamba. Mana Jit-Jit berani berpaling. Entah sejak kapan di luar turun hujan deras, Jit-Jit juga tidak menghiraukan lagi, dia terus lari ke depan tanpa membedakan arah, juga tidak peduli jalan apa. Sorot methong linghoa yang mengandung daya iblis itu seperti mengejar di belakangnya. Memang benar ada orang mengintil di belakangnya, bila dia berhenti, orang itu segera seperti akan menubruknya. Lari dan lari terus sampai napas Jit-Jit sudah ngos-ngosan, kedua matanya juga sukar terpentang lagi karena diguyur air hujan, dia tahu bila dirinya terus berlari di tengah hujan begini, andaikan tidak mati juga pasti akan jatuh sakit. Lapat-lapat dilihatnya bayangan beberapa rumah di depan, satu di antaranya ada cahaya yang menyorot keluar, pintunya juga seperti terbuka, Jit-Jit tidak peduli lagi, langsung dia menerobos ke dalam, begitu berada di dalam rumah dia lantas rebah di lantai. Setelah meredah napasnya baru dia sempat perhatikan keadaan setempat, rumah ini ternyata sebuah biara bobrok yang sudah lama tidak terawat, galagasi terdapat di mana-mana, patung pemujaan pun sama roboh. Tepat di tengah ruang pemujaan ada api unggun yang sedang menyala, yang duduk di tepi api unggun memanaskan badan adalah seorang nyonya berbaju hijau dan sedang mengawasinya dengan heran, waktu dia menoleh, hujan masih tertuang dari langit, mana ada bayangan orang mengejarnya. Setelah tenangkan diri, Jit-Jit membetulkan badan dan menyapa dengan tertawa, Popo, Nenek, bolehkah aku ikut memanaskan badan? Sikap nyonya berbaju hijau kelihatan welas asih, tapi hanya mengangguk tanpa bicara. Rambut Jit-Jit semrawut, pakaian basah kuyuk dan lengket di badan hingga potongan badannya yang menggiurkan tampak jelas, diam-diam dia bersyukur, untung seorang perempuan tua, kalau lelaki bukan kahamat memalukan. Namun demikian dia pun merasa kupingnya panas, dengan perasaan malu dan tidak tentram dia membetulkan rambutnya, hingga wajahnya yang molek kelihatan jelas. Agak nyonya berbaju hijau itu pun tidak menyangka gadis yang basah kuyuk ini bisa sedemikian cantiknya, sorot matanya yang semula dingin mulai kelihatan ramah, dengan menggeleng kepala dia berkata, kasihan, pakaianmu basah kuyuk, apa tidak dingin? Jit-Jit menarik nafas, tubuhnya memang lagi menggigil, mendengar perkataan orang seketika dia tambah gemetar, meski sudah berada di pinggir api unggun, pakaian basah yang lengket di badannya terasa sedingin es dengan suara lembut nyonya berbaju hijau berkata, di sini tiada orang lelaki, lebih baik kau buka pakaian basahmu, setelah dipanggang kering tentu akan merasa hangat. Walau sungkan dan rikuh, tapi rasa dingin yang merasuk tulang tak tertahan lagi, terpaksa jit-jit mengangguk, perlahan dia mulai membuka baju. Meski di hadapan sesama perempuan, tak urung merah juga muka jit-jit, cahaya api menambah merah pipinya, menyinari potongan tubuhnya yang aduhai. Tiba-tiba cujit-jit bersuara tertahan, pakaian dalamnya tak berani dilepas lagi, padahal pakaian dalam juga basah kuyuk hingga hampir tembus pandang, cepat ia berjongkok, dan berharap pakaiannya lekas kering. Mendadak di luar seperti ada orang berdehem perlahan. Keruan cujit-jit kaget, badannya mengkeret, serunya dengan gemetar, siah, siapa di luar? Suara seratua berkata di luar tembok, hujan sangat lebat, orang beragama biar berteduh di emper saja. Legalah hati cujit-jit, katanya, orang beragama ini memang orang baik, bukan saja tidak mau masuk, jendela pun tidak dilongoknya. Belum habis dia bicara, mendadak terdengar terkekeh tawa, katanya, walaupun ada orang baik di luar, tapi ada siaujin, manusia rendah, di dalam. Sungguh tidak kepalang kejut cujit-jit, cepat dia meraih pakaian untuk menutup dada, lalu mendengat ke arah datangnya suara. Tertampak di atas belandari yang penuh debu dan galagasi menongok sebuah kepala, sepasang matanya yang mirip metu kucing sedang menatap cujit-jit. Malu, gusar, dan kaget jit-jit, ia mendamprak, kau, siapa? Berapa lama kau di, di situ? Sudah cukup lama untuk menonton seluruhnya, ujar orang itu dengan tertawa. Wajah jit-jit menjadi merah, repot dia membetulkan pakaiannya, tarik sini, sana terbuka, tarik sana, sini tersingkap, serba repot, saking malu sungguh kalau bisa ingin sembunyi ke dalam tanah saja. Orang itu tergelak, katanya, sayang sekali mataku ini masih kurang untung, pakaian nona yang terakhir belum dibuka, wah, sayang. Malu dan gusar, segera jit-jit mencaci, keparat, bajingan kau. Mendingan dia tidak memaki, karena caci makinya, orang itu segera melompat turun, jit-jit menjerit kaget, tambah gencar caci makinya. Tampak lelaki ini berpakaian jaket kulit yang sudah lusuh, bagian dadanya terbuka, tangan kiri pegang buli-buli arak, dipinggang terselip sebatang golok pendek tanpa sarung, usianya belum tua, tapi wajahnya penuh berwok, alisnya hitam tebal, matanya mirip metu kucing dan sedang mengamati cujit-jit dari kepala sampai kaki. Makin garang jit-jit memaki, makin senang lelaki itu. Begitu jit-jit bungkam, lelaki itu lantas berkata dengan cengar-cengir, kan tidak ku buka pakaian nona, tapi nona sendiri yang membuka pakaian, tentu juga tidak ku rintangi, namun nona justru memakiku begitu rupa, bukankah engkau ini tidak kenal aturan? Malu dan gemas jit-jit bukan main, ingin rasanya dia gambar muka orang, tapi mana dia berani berdiri, terpaksa dia membentak, kau, keluar, setelah, setelah aku mengenakan pakaian. Di luar hujan lebat dan dingin, nona tega suruh aku kehujanan di luar. Daripada nona kesepian, bukankah lebih baik ku temani? Semula jit-jit kira sinyonya berbaju hijau pasti seorang tokoh dunia kangong, melihat kejadian ini pasti akan membelanya. Siapa tahu nyonya itu malah menyingkir ke pinggir dengan muka pucat ketakutan. Berputar matu jit-jit, mendadak dia tertawa dingin, tahukah kau siapa aku? Hektometer, inilah Molly, iblis perempuan, cujit-jit, memangnya boleh dibuat permainan oluhmu. Kalau tahu diri lekas kau lari saja, supaya tidak mati sia-sia di sini. Julukan Molly sekenanya dia sebut, maksudnya hanya untuk menggertak orang. Semula lelaki itu melenggong, tapi segera tertawa, katanya, sebaliknya apa kau tahu siapa aku? Kau siapa? Apa bedanya kau dengan babi, anjing, binatang? Ketahuilah, ujar lelaki itu sambil tepuk dada, hokmokimkong, raksasa penakluk iblis, adalah nama besarku, lebih baik kau menurut saja, jangan rasa gusar mendadak merangsang jit-jit, bila dia sudah nekat, umpama telanjang bulat juga berani berdiri, apalagi sekarang dia masih pakai baju dalam, mendadak dia melompat bangun, jengitnya, baik, kau ingin lihat, ini, silakan lihat, lihatlah yang jelas, sebentar lagi nona akan mencungkil kedua matamu. Mimpi pun lelaki itu tidak menyangka ada perempuan seberani ini, dia benar-benar terkejut, badan yang montok terpampang di depan matanya, entah kenapa ia malah tidak berani memandangnya. Jit-jit tambah nekat, dia maju selangkah pula, tanpa terasa orang itu menyurut mundur dengan metle, terbelalak. Mendadak seorang mendengus di luar jendela, hektometer, maling cabul, keluar. Tampak sesosok bayangan seperti patung berdiri di luar jendela, kepalanya mengenakan cating bambu, dagunya berjenggot, dalam kegelapan tidak terlihat jelas wajahnya, hanya tampak punggungnya menyandang pedang, ronceh hiasan pada tangkai pedang tampak bergoy yang tertiup angin. Lelaki tadi kaget, katanya, kau suruh siapa keluar? Kecuali kau, siapa lagi jengek orang di luar itu? Lelaki itu tertawa, katanya, bagus, jadi aku ini maling cabul. Mendadak dia melompat melewati kepala cujit-jit dan melayang keluar pintu. Jit-jit tidak mengira ginkang orang ini sedemikian tinggi, terkejut juga hatinya, segera tertampak cahaya pedang berkelebat membendung pintu. Badan lelaki itu terapung di udara, kedua kakinya menendang beruntun, begitu cahaya pedang terdesak ke samping, lelaki itu melesat keluar di bawah hujan, terdengar gelak tawanya, lalu bentaknya, hidung kerbau kerocok, memangnya kau ingin berkelai? Bayangan di luar jendela memang seorang tojin kurus kecil, gerak-geriknya lincah, sinar pedangnya berkelebat lagi menusuk dada lelaki itu. Ilmu pedang bagus puji lelaki itu sambil langkat buli-buli araknya untuk menangkis, terang, buli-buli arak itu ternyata terbuat dari baja, pedang si tojin tergetar ke samping, hampir terlepas dari cekalannya. Tenaga pergelangan hebat, tojin itu pun memuji. Dalam jangka ucapan tiga patah kata, sekaligus ia pun menyerang tiga jurus, cepat sekali serangan berantai ini sehingga lelaki itu tidak sempat balas menyerang dengan kerus mula. Melihat kufu kedua orang ternyata merupakan tokoh kosan tingkat tinggi dunia persilatan, kaget dan heran sujit-jit, sesaat dia jadi melongo. Untung perempuan berbaju hijau di belakangnya lantas bersuara lirih padanya, nona, lekas pakai baju sekarang. Merah muka jit-jit, katanya dengan menunduk, ya, terima kasih. Cepat diakenakan bajunya yang masih basah, lalu melongok keluar, tertampak di tengah hujan sinar pedang berkelebat bagai sambaran kilat naik turun, begitu cepat hingga hujan lebat pun tidak tembus, air munkerat kemana-mana. Ilmu pedangnya kelihatan tidak begitu liai, tapi kecepatannya luar biasa, sinar pedangnya membawa desing angin tajam. Makin dipandang makin heran, ilmu pedang tojin ini juga tidak dibawah Giyok bin Yiauhim Sin Kiam Jinu Giyoki yang termasuk salah satu ketujuh jago kosin. Agaknya lelaki itu pun mulai gelisah, hidung kebau, aku tidak ada permusuhan denganmu, apa benar kau ingin mencabut mawaku? Peduli siapa kau dan apa sebabnya, asalkan bentrok denganku, maka dia harus tahu pedangku selamanya tiada ampun bagi lawan. Lelaki itu kaget, katanya, orang yang tidak bermusuhan denganmu juga kau bunuh. Dapat mati di bawah pedangku sudah terhitung untung baginya, tojin itu menjenek. Dengan suara keras lelaki itu berteriak, sungguh keji. Dalam pembicaraan singkat ini si tojin telah menyerang belasan kali, lelaki itu terdersak, sedikit line jaket kulitnya tertebas sobek oleh pedang lawan. Bulu domba pada jaketnya bertebaran di bawah hujan lebat. Lelaki itu menjadi gugup, pedang si tojin mendadak menyambar lewat buli-bulinya terus menusuk dada kiri, pada urat nadi yang mematikan. Serangan ini sungguh berbahaya, kejam dan telat. Tak tertahan cujit-jit berteriak, orang ini tidak perlu dihukum mati, ampuni saja jiwanya. Sebetulnya tak perlu jit-jit bersuara, sebab baru separuh dia bicara, mendadak selarik sinar putih berkelebat dari pinggang lelaki ini menyongsong tusukan pedang kering, si tojin tergetar mundur tiga langkah, metu cujit-jit cukup jeli, dia lihat ujung pedang si tojin terkutung sebagian. Lelaki itu tertawa keras, katanya, tojin keparat, kau dapat memaksa aku menggunakan golok pusaka di pinggangku, ilmu pedangmu boleh dipasang dalam deretan lima ahli pedang bulim zaman ini. Si tojin melintangkan pedang di depan dada, siap menunggu serangan balasan lawan. Tak taunya lelaki itu tidak balas menyerang, di tengah gelak tertawanya mendadak ia melompat mengapung tinggi ke atas, gelak tawanya berkumandang di udara, serunya, adik manis, lain kali kalau buka baju harus periksa dulu sekitarnya, ingat ya. Suara gelak tertawanya semakin jauh dalam sekejap saja lantas lenyap. Tojin itu masih berdiri tegak di tengah hujan, air hujan menetes dari pinggir capingnya seperti kerai air. Jit-jit terkesima, serunya kemudian, toya ini silakan masuk kemari, biar kuaturkan terima kasih. Perlahan tojin itu membalik badan dan melangkah masuk ke situ. Terasa oleh jit-jit kehadiran tojin ini seperti membawa nafsu membunuh. Betapapun orang adalah penolongnya, meski segan melihat wajah orang, tak dapat dia membuang muka. Setelah tojin itu masuk, jit-jit memberi hormat, atas pertolongan tot yang barusan. Mendadak tojin itu menukas, tahukah kau siapa aku dan kenapa ku tolongmu? Jit-jit melenggong, tak tahu bagaimana harus menjawab. Berkata pula si tojin dengan dingin, soalnya akanku bawa dirimu, maka tak boleh kau jatuh ke tangan orang lain. Kaget cujit-jit, serunya, kau, siapa kau? Tojin itu mendorong capinya ke atas hingga tampak jelas mukanya. Di bawah cahaya api yang bergerak-gerak tertampak mukanya kuning dan kurus, di antara metu alisnya tampak mengandung rasa dingin dan culas, siapa lagi dia kalau bukan Toan Hangcu, kepala biarahian tokoan dari Cengsia, satu di antara ketujuh jago kosen bulim masa kini. Melihat dia, perasaan jit-jit lantas tenteram, batinnya, kiranya Toan Hangcu, lelaki tadi mengatakan dia patut dijajarkan di antara lima ahli pedang zaman ini, ternyata juga tidak salah tebak. Lalu dari mana datangnya lelaki itu? Kung-funya ternyata mampu menandingi salah satu dari ketujuh jago kosen bulim, kenapa belum pernah kudengar tokoh macam itu di bulim. Hati berpikir mulut pun berkata, sungguh beruntung dapat bertemu dengan Toan Hangtoti yang di sini, tadi Toti yang bilang hendak membawa diriku, entah untuk keperluan apa. Karena hoal wisian itulah, tentunya kau tahu sendiri. Diam-diam jit-jit terkejut, tapi lantas katanya, hoal wisian sudah berada di jinggi ceng, apakah Toti yang belum tahu? Kalau benar, boleh kau antar aku melihatnya ke sana. Maaf, aku masih ada urusan, mau lihat, boleh kau pergi sendiri. Mencorong gusar sinar matel, Toan Hangcu, katanya bengis, perempuan bernyali besar, berani kau membuar di hadapanku, sudah puluhan tahun ku malang melintang di dunia kangau, memangnya mudah kau tipu begini saja. Setiap patah kataku benar, jika urusanku tidak penting, tentu boleh ku antarmu ke sana. Bila berurusan denganku, urusan penting lain harus dikesampingkan dulu. Kecuali Simlong, terhadap siapapun jit-jit berani mengumbar adat, seketika matanya mendulik, adat pemberangnya kamu, serunya gusar, aku justru tidak mau pergi, kau mau apa, jangan berlagak, betapa kehebatanmu, pedang pun ditebas kutung orang. Air muka Toan Hangcu berubah kelam hardiknya beringas, mau tidak mau harus pergi. Sinar pedang berkelebat, kedua pundak jit-jit segera terancam. Jit-jit jadi nekat, kau kira aku takut. Jit-jit memang tidak takut kepada siapapun, walau lawan bersenjata pedang, jago kosen kenamaan pula, bila kemarahannya sudah membara, apapun tidak dihiraukan lagi. Tahu-tahu dia memapak sambaran pedang malah, dengan gerakan menangkap Kim Najiru Hoat dari Hoa Yang Pei yang meliputi 72 jurus, maksudnya hendak merebut pedang Toan Hangcu. Toan Hangcu menyeringai, katanya, sungguh budak yang tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, biarku bikin cacat lengan kananmu dulu sebagai hajaran. Pengalaman tempur cujit-jit kurang luas, tapi otaknya cerdik, mendengar ancaman orang, dia malah membentak. Baik, bila kau melukai tempat lain di badanku berarti kau ini binatang. Tampak dia bermain secara terbuka, kecuali lengan kanan, bagian lain boleh dikatakan tidak terjaga, pertahanan dipusatkan pada lengan kanannya tok, maka daya serangnya cukup hebat hingga Toan Hangcu ditandingi sama kuat. Toan Hangcu menyeringai, katanya, budak busuk dan licin. Pedangnya berkelebat, seret, ujung pedang menusuk dada kiri cujit-jit. Dada kiri cujit-jit memang tidak dipertahankan, jika pedang Toan Hangcu tidak tertebas buntung, tusukan ini tentu sudah melukai kulit dagingnya, namun demikian tetap dia terlambat berkelit, berat, bajuk pundaknya tersobek hingga pundaknya terlihat jelas. Kejut dan gusar jit-jit, dia memaki, jelek-jelek kau ini seorang tokoh besar, ucapanmu ternyata tidak dapat dipercaya. Jit-jit tidak tahu bahwa dihadapan orang banyak Toan Hangcu pernah meludahi hidangan di atas meja, lalu perbuatan kotor apapula yang tidak berani dilakukannya. Sambil menyeringai pedangnya mendadak menyungkit ke atas, serangan keji dan kotor, yaitu Liao Insek, yang ditusuk adalah bagian selangkangan. Sekuatnya jit-jit menghindar, sungguh tak terpikir olehnya bahwa tokoh seperti Toan Hangcu juga dapat menyerang seorang gadis dengan keru yang rendah begini, saking malu dan gusarnya, tipi jit-jit jadi merah, makinya, binatang, kau, kau binatang. Biar hari ini kau jatuh di tangan binatang, dalam beberapa patah katanya itu, beruntun Toan Hangcu menyerang enam kali. Kaget, gusar, dan malu jit-jit, ia terkurung sinar pedang lawan, terdesak hampir tidak mampu balas menyerang, Toan Hangcu menyeringai, gerak pedangnya tambah berani lagi, mengusap dada, menyontek perut, menyungkit selangkangan, semua gerakan keji dan kotor. Jit-jit merasa pedih membayangkan dirinya bakal terjatuh ke tangan orang rendah ini. Sekujur badan sudah berkeringat, kaki tangan lemas, rasa takut merangsang benaknya, tidak kepalang rasa sedih hatinya. Dalam pada itu singyonya baju hijau agaknya sangat ketakutan, namun tidak lupa dia menambai kayu kering ke dalam api unggun, asap putih lantas mengetul dan memenuhi ruangan biara. Desing angin pedang sementara itu telah mengoyak pakaian di depan dada jit-jit, demikian pula bagian punggungnya, wajah jit-jit sudah pucat dan takut. Toan Hangcu sebaliknya tambah beringas, gerak pedangnya makin gencar, makin gila. Tampangnya yang semula kelihatan dingin, mungkin karena kehidupan puluhan tahun yang mengharuskan dia mengekang nafsu sehingga menjadikan sifatnya yang nyentri. Kini nafsu berahinya yang terpendam sekian tahun telah meledak, membuatnya tersiksa dan hampir gila. Dengan pedang buntung di tangannya dia berusaha menyalurkan nafsu yang terpendam itu, jadi bukan ingin selekasnya menundukan cujit-jit melainkan membuat nona itu meronta dan merintih, makin jit-jit ketakutan dan menderita, makin puas hatinya dan terlampias. Setiap manusia pasti punya nafsu yang membara, cuma kalau melampiaskannya yang berbeda. Untuk melampiaskan nafsunya, Toan Hangcu ingin menyiksa orang, sehingga orang itu menderita. Setiap kali bergebrak dengan musuh dan melihat musuh kesakitan, meronta dan merata peminta ampun baru dia merasa puas. Oleh karena itu tak peduli siapa musuhnya, betapapun tangguh lawannya, serangannya pasti ganas. Menghadapi sorot matanya yang membara bagai binatang kelaparan, wajahnya yang mirip orang kesetanan, jit-jit jadi gugup, hingga kaki tangan pun terasa lemas, akhirnya dia jadi nekat dan membatin, begini yang kuasa menghukumku, biarlah aku mati saja. Takkala dia ambil keputusan nekat hendak menerjangkan tubuhnya ke ujung pedang lawan, pada saat itulah dilihatnya air muka Toan Hangcu mendadak berubah, gerak pedang mendadak mengendur dan berhenti. Hidungnya tampak mengendus-endus seperti mencium sesuatu, lalu menoleh mengawasi sinyonya berbaju hijau, sorot matanya tampak gusar dan ngeri pula, serunya dengan suara serat, kau, kau, mendadak ia mengentak kaki serta membentak, tak nyana hari ini aku terjumpal di sini. Belum habis bicara mendadak ia melompat ke atas dan jumpalitan di tengah udara terus melesat pergi, tak tersangka tenaganya seperti putus tengah jalan, belang, ia terbanting. Jatuh menumbuk kosin jendela, caping di kepalanya terpental jatuh, badan pun terguling ke pecomberan, menggelinding dua kali, dengan pedang buntung dia menopang badan dan merangkak bangun, lalu kabur dengan cepat. Kejut dan heran jit-jit, sesaat ga melenggong, jelas dia sudah menang, kenapa melarikan diri malah dengan kerus runyem itu. Waktu dia menoleh, asap putih masih mengepul dari api unggun, nyonya berbaju hijau duduk kaku seperti patung di tengah asap putih yang makin melebar. Wajahnya yang semula kelihatan welas asik ini mengulung senyuman aneh sehingga orang merasa ada semacam kekuatan gaib meliputi dirinya. Terkesiap hati jit-jit, ucapnya dengan suara gemetar, mungkinkah, mungkinkah dia. Belum habis bicara seketika ia pun merasa kaki tangan lemas lunglai, kepala juga pening dan pandangan gelap. Kini dia baru sadar kenapa Toan Hangcu melarikan diri, nyonya berbaju hijau yang kelihatan welas asik ini ternyata seorang iblis jahat, asap putih itu mengandung racun yang membelius kesadaran orang. Siapa dia? Untuk apa dia berbuat demikian? Tapi jit-jit tidak sempat berpikir lagi, rasa kantuk mendadak menyerang dirinya, kelopak matel, terasa berat, akhirnya dia rebah waktu jit-jit siuman, bukan saja badan terasa kering dan hangat, malah kini dia tidur di suatu tempat yang empuk, seperti tidur di gumpalan awan. Rasa dingin, lembab, takut, dan panik sudah hilang semua, terbayang kejadian yang lalu, sungguh dia merasa seperti bermimpi buruk. Waktu dia menoleh, dilihatnya si nyonya baju hijau tetap duduk di sebelahnya, tempat itu ternyata sebuah hotel, jit-jit tidur di atas ranjang, nyonya berbaju hijau duduk di pinggir ranjang. Wajahnya pulih kembali welas asih, dengan lembut dia mengelus pipi jit-jit, dengan suara lembut dia berkata, anak baik, sudah bangun, kau sakit, tidurlah lagi. Terasa oleh jit-jit jari orang seperti ular berbisa, ingin didorongnya, tapi tangan terasa lemas tak bertenaga. Dia terkejut dan ingin tanya, tapi hanya bibirnya yang bergerak, suara tidak dapat keluar dari mulutnya. Sekali ini jit-jit betul-betul melenggong kaget, perempuan siluman ini telah membuatku bisu. Walau banyak pengalaman ngeri yang dialaminya, tapi rasa takut dan ngeri sekali ini sungguh jauh lebih besar daripada yang sudah. Nyonya berbaju hijau berkata pula penuh kasih sayang, coba lihat, begini pucat mukamu, pasti parah penyakitmu, lekas istirahat. Sebentar bibi akan membawamu keluar. Jit-jit hanya bisa mengawasi, dia ingin berteriak, aku tidak sakit, tidak sakit, kau perempuan siluman ini mencelakai aku. Tapi meski dia mengerahkan segenap tenaga tetap tidak mampu mengeluarkan suara. Dalam keadaan mengenaskan ini, nasib selanjutnya dan apapula yang akan berbeda menimpa dirinya sungguh tak berani dipikir lagi, dia hanya mengertak gigi supaya air matel tidak menetes. Tapi apapun, air matel tak tertahan lagi. Nyonya baju hijau itu keluar sejenak, waktu datang lagi langsung ia menghampiri dan mengangkat jit-jit, seorang pelayan hotel ikut masuk dan mengawasi jit-jit dengan pandangan kasihan, katanya dengan menghela nafas, loh hujin, engkau sungguh sabar dan telatan. Nyonya berbaju hijau tertawa getir, katanya, murid perempuanku ini sejak kecil sebatang kera, seorang cacat lagi, kalau bukan aku yang merawat dia, lalu siapa akan mengasuhnya? Ai, mungkin sudah nasib, apa boleh buat? Pelayan itu menghela nafas berulang kali, katanya, engkau orang tua memang baik hati. Jit-jit tidak tahan dipandang kasihan, tak tahan pula mendengar percakapan itu. Dadanya hampir meledak, rasanya ingin mengermus bulat-bulat perempuan siluman ini. Tapi apa boleh buat? Lalat pun dia tidak mampu membunuhnya, terpaksa bungkam dan membiarkan apa saja yang dilakukan perempuan siluman atas dirinya. Perempuan berbaju hijau membopongnya keluar dan dinaikan ke punggung seekor keledai, tiba-tiba si pelayan hotel menyusul keluar, dia mengeluarkan sekeping pelak, dia memburu maju serta menyisipkan uang itu ke tangan si nyonya baju hijau, katanya, uang sewa kamar tak perlu bayarlah, uang ini kau bawa saja buat sanggung di jalan. Nyonya berbaju hijau kelihatan seperti terharu, katanya tersendak, kau orang baik. Pelayan itu juga hampir menangis, dia kucek matel, terus putar kembali ke dalam hotel. Ingin rasanya jip-jip menggampar orang baik, tapi ceroboh ini, diam-diam-diam mengumpat, memangnya matamu buta, perempuan siluman ini kau anggap orang baik, kau, lekaslah mampus saja biar manusia seluruh dunia ini mampus, mampus seluruhnya. Keledai dituntun ke depan, air mata meleleh membasai pipi jip-jip, mau dibawa ke mana dirinya? Apa tujuan orang membawanya pergi? Orang di jalan banyak yang memerhatikan mereka, biasanya bila jip-jip berada di jalan raya memang sering menarik perhatian orang banyak, untuk ini dia tidak perlu merasa heran. Anehnya sekarang, sekali melihat dirinya, orang-orang itu lantas melengos dan tidak berani memandangnya pula. Jip-jip ingin supaya orang memandangnya berulang kali, supaya mereka tahu bahwa dirinya sedang menjadi tawanan nyonya berbaju hijau, tapi bukan saja orang-orang itu tidak tahu, malah sama melengos dengan rasa jijik. Sungguh dongkol, heran, dan marah sekali jip-jip, ingin dia menjatuhkan diri saja dari punggung keledai supaya mati di jalan raya, tapi nyonya berbaju hijau memapahnya dengan kencang, bergerak pun dia tidak bisa. Entah berapa lama dari betapa jauh mereka menempuh perjalanan, yang terang matahari makin panas. Tiba-tiba si nyonya baju hijau berkata dengan suara lembut, apakah lelah, di depan ada warung teh, nanti kita istirahat dan menang sel perut, ya? Makin lembut sikap nyonya berbaju hijau itu, makin benci jit-jit, rasanya belum pernah dia membenci perempuan yang satu ini. Warung teh itu di pinggir jalan, sudah banyak kereta kuda, warung itu penuh tamu. Ketika melihat si nyonya baju hijau membimbing jit-jit masuk, pandangan tetamu juga kasihan dan simpati padanya. Sungguh jit-jit hampir gila, jika sekarang ada orang mampu membuat dia bicara, bisa mengatakan betapa jahatnya perempuan siluman ini, disuruh berbuat apapun dia mau. Semula warung ini sudah tiada tempat kosong, tapi begitu mereka masuk, beberapa orang segera merelakan tempatnya, seakan-akan orang-orang itu merasa kasihan dan simpati terhadap nyonya tua yang welas asih ini. Dalam hati jit-jit berharap simlong mendadak muncul, tapi manusia sebanyak ini, mana ada bayangan simlong, dalam hati dia mengumpat, wahai simlong, dimanakah kau mampus, memangnya kau sudah minggat dan tidak menghiraukan diriku lagi? Mungkin ada perempuan lain yang memikatmu. Kau bangsat keji, kau tega meninggalkan aku. Menghadapi keadaan ini, dia lupa bahwa dia sendiri yang meninggalkan simlong, bukan simlong yang meninggalkan dia. Bila perempuan gusar pada orang lain, biasanya memang mau menang sendiri, bila orang itu adalah lelaki yang dicintainya, alasan apapun jangan harap dapat membuatnya mengerti. Mendadak sebuah kereta besar ditarik dua ekor kuda berlari datang dan berhenti di depan warung, kudanya kuda pilihan, keretanya juga bercat baru hingga menghilap. Saiz mengayun cemeti, tangan yang lain menarik tali kendali, lagaknya dibuat-buat. Sikapnya garang. Banyak tamu dalam warung berkerut kening, pikir mereka, yang menumpang kereta ini besar kemungkinan orang kaya mendadak. Tampak saiz kereta melompat turun, dengan sikap hormat ia membuka pintu kereta. Dari dalam kereta terdengar orang batuk-batuk beberapa kali, lalu keluar seorang dengan perlahan, tingkahnya memang tidak ubahnya sebangsa orang yang baru kaya. badannya. Yang tambun justru mengenakan pakaian ketat warna coklat, baju yang pantasnya dipakai orang yang 30 katil lebih kurus daripada dia.